Satu tempat menarik di Samarinda, Kalimantan Timur untuk disambangi pada saat bulan Ramadan adalah Mahakam Riverside Market. Dalam satu lokasi, pengunjung dapat menemui aneka jajanan serta berbuka puasa dengan suasana khas tepi sungai Mahakam. Buka puasa. Lebih seru jika dilakukan di tempat yang memberikan suasana berbeda, apalagi bersama keluarga. Di Samarinda, Kalimantan Timur, kawasan tepian sungai Mahakam selalu menjadi daya tarik bagi pengunjung maupun warga. Sehingga jajanan yang berada di Jalan Selamat Riyadi, kejambatan Sungai Kuncang ini dapat menjadi pilihan tempat untuk kebuburit sekaligus berbuka puasa. Memadukan suasana tepi sungai yang menenangkan, sekaligus jeratan gerai kudapan yang beragam, Mahakam Riverside Market atau Marimar merupakan destinasi wisata kuliner favorit ibu kota provinsi Kalim itu. Dalam satu lokasi, pengunjung dapat menemui aneka makanan dan jajanan kekinian sebagai pilihan takjil atau menu berbuka yang disediakan oleh sekitar 60 gerai kuliner UMKM. Area tempat makan yang terbuka dan berada tepat di tepi sungai menawarkan konsep berbuka puasa dengan pemandangan senca khas Kalimantan Timur. Belum ada tempat yang deril bisa ngasih space di mana orang tidak merasa terbebani dari sisi harga untuk belanja. Semua kalangan bisa masuk baik itu dari anak kecil, menengah kebawah, dari pelajar, dari komunitas apapun untuk punya tempat seperti ini. Nah dari situ manajemen Marimar mencoba menggarap satu proyek ini untuk menjadi target destinasi yang sifatnya bisa jangka panjang. Berdiri sejak 2020, Mahkam Riverside Market telah menjadi ruang publik yang ramah untuk semua kalangan di kota Samarinda. Keberadaan tempat ini juga menaungi puluhan usaha mikro yang telah terseleksi, sehingga jenis makanan dan minuman yang dijajakan di Marimar selain bervariasi juga terjangkau. Jika tertarik untuk mencoba penganan yang dijajakan dan berbuka puasa di Marimar, tempat ini buka dari jam 4 sore hingga 10 malam. Jika tidak sempat datang saat bulan puasa, tidak perlu khawatir, karena keramaian dan suasana di Marimar tidak berubah meskipun di luar bulan Ramadan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, Mewartakan. Terima kasih telah menonton!